Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alivia Farna Bilkis dari Prodi Ekonomi dan Bisnis Jurusan S1 Akutansi dan disini saya gak sendiri aja Saya bersama dengan Kak Fajar Dan Kak Fajar ini dari jurusan apa dan udah semester berapa Kak? Jadi saya mau Fajar dari Prodi E1 Management Saat ini semester 6 gitu ya Nah kali ini kita berdua akan membahas tentang apa itu KSPM Pasti kalian penasaran kan apa itu KSPM Nah langsung aja deh kita tanya-tanya sama Kak Fajar Yang udah tau nih apa itu KSPM Dan dia juga yang menjalankan KSPM itu Apa sih itu Kak KSPM? Baik terima kasih Jadi gini KSPM ini adalah sebuah singkatan dari Kelompok Studi Pasar Modal Nah jadi yang namanya Kelompok Studi Ya jelas kita adalah mahasiswa yang berkumpul, berorganisasi Kita bentuk Kelompok Studi untuk memperdalam lagi pembelajaran kita di bidang Pasar Modal Karena Pasar Modal ini cukup luas lah pokoknya Jadi gak kurang rasanya kalau kita cuma pelajari di perkulian aja Karena terbatas gitu kan Waktunya terbatas Selanjutnya juga hanya beberapa yang mengampu mata kuliah yang spesifik mempelajari di pasar modal Makanya kita pelajari lebih dalam lagi di KSPM Dan kita akan memanfaatkan yang namanya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia gitu Oh berarti di Universitasnya Matamrin ini udah ada galeri investasinya ya Kak ya Itu di mana sih Kak Pempatnya? Baik Jadi Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, GIBAY gitu ya Di Universitasnya Matamrin kita punya dua kampus yang punya galeri Dalam hal ini ada di kampus A kita Ya kampus pusat kita sebut Bahwa ada di lantai satu gitu Kalau kita jalan dari lobby nih Itu tinggal lihat-lihat sedikit aja ke kiri Nah itu ada yang namanya Galeri Investasi Betulnya posisinya strategis banget di depan Hmm Jadi bisa Gak sulit dicari gitu ya Kak? Betul, kelihatan kok Jadi jelas di depan mata kelihatan Nah kalau yang di kampus B memang agak ke dalam Jadi kita perlu nih buat masuk dulu ke dalam di lantai satu Di depan ruang Dekanak Fakultas Ekonomi Bisnis Kita punya galeri juga di kampus B Ada dua nih gitu Untuk organisasi KSPM ini Siapa aja sih yang bisa ikut gitu Maksudnya kayak prodi apa aja gitu Apa cuma prodi akutansi dan manajemen aja Apa bisa prodi-prodi lainnya? Baik Jadi untuk saat ini memang gini Kita kan masih KSPM Fakultas ya Nah Kita memang akan berkembang ke depan Ingin menjadi KSPM tingkat universitas Bagai unit gigitan mahasiswa yang diakui di tingkat UNIF Tapi saat ini kita gerak cepat masih di tingkat Fakultas Jadi memang keanggotanya ini kita buka buat Mahasiswa di prodi S1 manajemen dan S1 akuntansi Hanya untuk khusus sementara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nah Rencana kita dalam 6 bulan ke depan lah kita akan buka rekrutmen Penguriman Agota baru Untuk semua mahasiswa lintas fakultas dan lintas prodi Prodi mana pun boleh gabung ke kita gitu Tapi saat ini memang hanya fokus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dua prodi dulu Mbak Oh gitu Baik Nah kan ngorongin tentang KSPM nih Kakak kan yang menjalankan gitu Posisi Kakak di KSPM itu apa sih Kak? Baik Jadi saat ini memang alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua umum pengurus KSPM Pada pelatikan kemarin belum lama Jadi sepakat saat ini masih kita gerak bersama Kebetulan saya sebagai ketua umum pengurusnya nanti Seperti itu Seperti itu Nah di KSPM ini pertama ada di Universitas MH Tamrin itu dari tahun berapa Pak? Baik Jadi ini sejarahnya cukup panjang Mbak Kita perlu lihat dulu ke belakang teman-teman Bahwa ide pendiriannya ini memang kita udah lama Tahun 2019 yang lalu kita udah mau buat gitu Mau mendirikan yang namanya kelompok sugi pasar modal Tapi ada berbagai keterbatasan lah gitu ya Jadi Anggotanya juga 10 baru 10 waktu yang aktif gitu ya Dan Belum secara resmi kita Sahkan pendiriannya Kebetulan ini ada sedikit permasalahan kemarin Mitra galeri kita Sedikit kena suspensi dari bursa Jadi seperti itulah dulu nih Mbak Dan kita ya sambil jalan lah ininya Kemudian karena pandemi juga Jadi akhirnya kita tunda terlebih dahulu Dan Di 2021 ini Mitra galeri kita Kedatangan Dan akan ada perjanjian kerjasama mitra galeri baru Dalam hal ini oleh PT Pilar Mas Investing dan Sekuritas Udah hampir 90% persiapan rampung Bahkan lagi di run off nih galeri kita kan Nah Lalu udah Saat ini kita Dapat lebih dari 10 anggota Kita Pendidikan melalui pendirian rapat Nanti ya ada Rapat pendirian kemarin Kita share juga di Instagram Ada Ada subscribe-nya loh Nanti di follow aja Teman-teman juga silahkan Cari KSPM FEB UMHT Nah Setelah rapat pendirian itu baru deh Kita Ajukan ke Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk pengesahan Ada SK-nya Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor Ini memori apa Memorial banget ya Jadi Cocok lah buat Apa Ya buat Diingat-ingat gitu Dikenal sepanjang masa Bahwa SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sesuai permohonan kami Keluarlah SK nomor 173 Garing SK Garing FEB UMHT Garing Dua Romawi Garing 2021 Dan Tanggal pas Tanggal saat penerbitan itu Di 26 Februari 2021 Rapat pendiriannya Kebetulan memang Fix di 20 Februari Kurang lebih seminggu sebelumnya Karena ini memang udah lama ya Ini hanya sebetulnya Dibilang formalitas bukan ya Tapi memang perlu dan Secara resmi lah Kita pendirian resmi Baru Kita diselahkan di SK Dan Panjang nih prosesnya setelah lagi ada pelantikan Kita Di tanggal 25 Maret Sebulan kemudian Kita Minta narasumber dari Bursa Efek Indonesia gitu ya Dan Kita berhasil Dapat narasumber dari Bursa Dan Udah Kita dilanjut Pada saat itu Kita juga minta saran masukan Dan arahan bimbingan Dari Bursa Efek Indonesia Karena Saat ini Baru ada 550 galeri Dan ada 550 KSPM nya gitu Dan Belum semua kampus Sejelas Belum semua kampus punya Jadi hanya Baru beberapa lah Dan Dari 550 itu Salah satunya adalah Universitasnya Matamrin Kampus kita gitu Kan aku gak Mengikuti Organisasi Atau BEM Apapun itu Jadi kalo misalkan aku Dari sekarang ini Mau mengikuti KSPM Itu bisa ya kan Boleh Boleh banget Memang nanti Di bulan Setelah Ramadan ya Aku urus udah rasmi Di Mei Atau Di akhir Mei lah Kami janji Di akhir Mei Kita akan open recruitment Pembukaan anggota baru Penerimaan anggota Silahkan deh Kita Kita lihat dulu nih Nanti kegiatan KSPM Kita jalankan Ya Dan temen-temen Saya yakin Insyaallah ya Bakal banyak yang ngantri nih Terutama dari faktas ekonomi dan bisnis Karena sesuai Sesuai banget Nama yang kita pelajari di perkuliahan Keuntungan kita Menyikuti KSPM itu Apa aja sih Kak? Nah Berbicara keuntungan ya Jadi Gini Di pasar modal ini Hal yang kita pelajari mendalam ini Tersedia nih Dua pilihan Dua temen-temen Ada yang namanya Perdagangan Efek gitu ya Dan ada yang namanya Investasi Nah perdagangan efek Berarti kita Apa? Berarti kita juga mau pelajari Persalahan-persalahan Betul Wah seru banget tuh ya Jadi Pasar modal ini adalah Salah satu jenis Investasi Itu temen-temen ya Selain emas Properti Dan Investasi-investasi lain Nah Pasar modal ini adalah Salah satu alternatif Investasi Yang resmi Ada undang-undangnya Saat ini masih Undang-undang nomor 8 Tahun 95 Tentang pasar modal ya Jadi Ini jelas Dilindungi undang-undang Saat ini diawasi Dan dilindungi ODOJK Otoritas Jasa Keuangan Dan diselenggarakan oleh Penyedia sarana-persarananya Dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia Ini cukup prestis nih Karena Dialah yang si Indonesia Meninisiasi yang namanya Galeri Investasi tadi Nah Keuntungannya jelas Pertama Kita akan Bisa mempelajari lebih dalam Nah Hasil yang kita pelajari ini Apa sih? Ya kita bisa Praktik nih Di dua hal Bisa perdagangan Di pasar modal ya Dan Ada investasi di pasar modal Jadi kita bisa milih Mau jadi trader Atau investor Nah Pernah denger Ibu nabung saham kan? Itu adalah Salah satu tuh Jadi salah satu Gerakan untuk Investasi di pasar modal Kita pelajari Cara memilih saham yang pas Tapi gak hanya saham ya Ada produk-produk lain Kayak obligasi Ya Kemudian Reksadana Termasuk yang obligasinya Ada sukuk Dan Obligasi korporasi Dan obligasi negara tuh Termasuk Kemudian juga ada Reksadana Termasuk salah satunya Exchange Trade Fund ETF Yang baru nih Dari Bursa Efek Indonesia Jadi Temen-temen yang mungkin Belum paham mendalam Bisa coba Direksadana Itu resikonya lebih rendah Tapi Kalau emang Yakin Dan Berminat pelajari bareng Tentang harga saham gitu ya Saham ini kan Harganya fluktuatif Nah Bisa banget nih Kita pelajari di kelompok Sudi pasar modal Memang tempatnya Dan kita juga akan dibina Dibimbing oleh Bursa Efek Indonesia Dan Ada perusahaan sekuritas Dalam kali ini Perusahaan efek yang menjadi Mitra galeri kita Yang saat ini Sedang 90% ongoing Adalah PT Pilar Mas Investilo Sekuritas Gitu Jadi bagi temen-temen Yang Mau Apa namanya Memukam Usaha Atau Ingin berinvestasi Bisa nih Yang bergabung Di KSPM ini Gitu Nah Kepengurusan KSPM ini tuh Cuman Untuk Mahasiswa aja Apa bisa Masyarakat umum Apa dosen Gitu Ya Siapa aja sih Gitu kan Jadi Memang Kelompok Sudi Pasar Modal ini KSPM Hanya khusus beranggotakan Mahasiswa Tapi nanti kegiatannya Gak hanya Hanya mahasiswa doang Enggak Jadi Berarti nanti ada seminar-seminarnya juga Jelas Insya Allah kita akan selenggarakan Pegiatan-pegiatan secara aktif Maupun nanti Partisipatif Dari KSPM lain Kita bisa selenggarakan Kompetisi Atau lomba Ya Terutama tentang analis efek Atau analisis saham Kemudian kita juga akan Adakan sekolah Pasar modal Buat temen-temen Maupun masyarakat umum Nanti yang mau gitu ya Mempelajari pasar modal dari basic Dari dasar Memperkenalkan itu pasar modal apa Nah itu bisa ikut sekolah pasar modal Dan salah satunya adalah KSPM kami Nanti Kita yang akan menyelenggarakan Sekolah pasar modal Nah sumbernya resmi nanti Dari burus efek Indonesia Dan perusahaan sekuritas Ada beberapa level di situ Kemudian Kepengurusan sendiri Memang di mahasiswa Tapi Target pesertanya Nanti kegiatan-kegiatan kita Satu gak hanya mahasiswa tadi ya Bisa masyarakat dan umum gitu Terbuka buat saya yang mau Tertarik investasi Maupun Nyoba Perdagangan di Bursa efek Kita saham Obligasi dan reksadana Sebenarnya Segala macamnya Bisa loh